Hari kelima penam, David tiba di rumah di kawal geng motor Maluku. Langsung adakan Tasya Kurang. Korban penganian Mario Dandis Satrio, David Uzora, akhirnya diizinkan untuk pulang. David Uzora telah menjalani perawatan di rumah sakit Maya Pada selama hampir dua bulan lamanya. Menariknya, di tengah kepulangan David Uzora ke rumahnya, rombongan geng motor Satudara Maluku MC turut mengawal proses tersebut. Meski sudah boleh pulang, David Uzora diketahui masih menjalani perawatan intensif selayaknya di rumah sakit. Terima kasih Satudara Maluku MC yang mengawal David kembali ke rumah untuk melanjutkan pemulihan intensif. Dijelaskan bahwa David Uzora akan melanjutkan terapi kognitif dan motorik selama enam bulan ke depan di rumah atau disebut sebagai perawatan home care. Sesampainya di rumah, terlihat keluarga sudah mempersiapkan untuk diadakannya syukuran atas kesembuhan David dan kepulangannya ke rumah. Di akhir video terlihat, David sementara duduk santai layaknya orang yang tidak mengalami sakit. Alhamdulillah puji Tuhan, David merasa lebih nyaman di rumahnya sendiri. Semoga kondisi ca bagus semakin baik. Amin. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.